Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya salam sejahtera untuk kita semua semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya dan berikan kesehatan yang sedang mengalami masalah segera diudahkan dalam menyaksikan masalahnya setelah video sebelumnya kita membahas antara hobi dan kecanduan sekarang kita akan menunjukkan materi atau hal yang akan saya bahas atau saya sharing itu mengenai peran orangtua dalam hobi anak bermain game ini kadang kita sebagai orang tua sebagai orang dewasa yang ada di sekitar generasi muda hari ini kita sering kreatif melihat betapa banyaknya ya anak-anak yang mengemari bermain game online terutama ya terlebih di situasi pandemi seperti ini di mana anak tidak belajar secara langsung di sekolah melainkan secara daring dari rumah begitu pentingnya peran orang tua dalam melihat dan mengawasi kembang putra putrinya namun demikian ternyata ketika sudah tumbuh ya menjadi remaja kita banyak melihat anak-anak itu mempunyai hobi yang sebenarnya kurang dalam artian ini adalah yang kurang memberikan karakter yang baik kepada anak sebagai individu contohnya ya ini game online sebab game online ini memang menyenangkan namun juga berdampak negatif pada sisi tumbuh kembang anak dan emosional mereka lalu apakah orang tua ikut berperan ya dalam hobi anak bermain game kita akan bahas ya secara sederhana dan secara singkat saja apakah orang tua ikut berperan ketika anak hobi atau bahkan dicampur bermain game sangat berperan itu jawaban yang bisa saya berikan kenapa demikian ya tentu ketika anak itu belum mengenal yang namanya handphone, gawai, atau gadget di masyarakat ya anak itu bersama orang tua lingkungan keluarga dimana dari lingkungan keluarga ini mereka mulai mengenal yang namanya teknologi ya gawai, handphone, gadget dari situlah awal bermula yang namanya bermain game ini yang juga saya terangkan ya pada pembelajaran dasar matematika dimana konkret dan abstrak pemahaman itu penting karena konkret ya game konkret artinya yang kita kerjakan bersama anak-anak melalui pengalaman langsung ya kita bermain game dengan anak-anak kita itu boleh ya kita berlari-lari kita bermain ketak umpet dan sebagainya itu lebih positif dibandingkan mereka bermain handphone inilah perannya dari lingkungan ya lingkungan terkecil dulu jadi peran utamanya disuruh bukan lingkungan luar kenapa anak itu bisa bermain game atau game online tapi dari keluarga dulu dia bisa kenal perangkatnya ya nah ini perangkat ini mau dibawa positif atau negatif tergantung nanti kita sebagai orang tua memberikan pemahaman selanjutnya kalau memang sudah terjadi demikian anak sudah terlanjur ya menjadi kecanduan game ya bagaimana cara menghadapi anak yang sudah terlanjur hobi atau bahkan kecanduan game kalau tingkatnya hobi sudah dijelaskan ya hobi berapa berarti dia masih ingat dia masih bisa fokus terhadap tanggung jawabnya ya tidak melalaikan hal-hal yang lain tapi kalau sudah kecanduan berarti ini sudah melalaikan hal-hal yang lain yang ada di pikirannya itu hanya bermain game saja ini yang berbahaya apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua jika melihat putra putri kita demikian kita tentunya tidak bisa ya melakukan tindakan yang terlalu ekstrim kepada putra putri kita contohnya analoginya seperti ini anak itu punya kebutuhan kalau sudah pada taraf kecanduan berarti yang dibutuhkan yaitu game kalau misalkan anak lapar ya dia sedang makan lalu tiba-tiba makanannya kita ambil apa perasaan anak ya begitupun dengan permainan mereka kita tidak bisa tiba-tiba langsung dia punya handphone lalu kita ambil handphone ya lalu kita hukum tidak boleh bermain handphone selama waktu tertentu ya ini bisa saja kita terapkan seperti itu tapi apakah anak akan senang ini pertanyaannya ya sebab yang tadi saya bahas kita ikut berperan sebagai orang tua dalam memperkenalkan perangkat untuk bermain game online itu jadi juga kita harus bertanggung jawab tidak bisa kita menjadikan atau memposisikan kita sebagai hakim ya di dalam anak yang sudah terlanjur kecanduan bermain game online caranya seperti apa ya caranya kita pelan-pelan ya kita pelan-pelan mendapatkan diri kepada anak secara persuasif kita kenalkan hobi-hobi yang lain selain bermain game kita ajak mereka berrefresi kita ajak mereka menyenangkan hal-hal yang lain yang lebih positif kita luangkan waktu lebih banyak untuk anak-anak kita seperti itu jangan serta-merta kita langsung ambil apa yang memang sudah menjadi kebutuhan mereka karena kalau sudah kecanduan itu artinya itu sudah masuk sebagai kebutuhan ya terus kita jaga lingkungannya selain tadi ya kita coba mendapatkan diri lalu kita jaga lingkungannya maksudnya gimana ya anak itu terus akan kecanduan terhadap sesuatu karena lingkungan juga berperan ya kita sebagai orang tua di rumah ya kita juga memberikan contoh jangan selalu memegang handphone terus kita juga lingkungan pergaulan ya ini kita berkomitmen dengan mereka kalau mereka masih bisa kita ajak komitmen ya masih bisa kita ajak untuk tidak atau mengurangi masa kecanduan itu dengan tetap berada di rumah tidak bermain terlalu lama ya itu masih baik arah kecanduannya berarti masih bisa kita toleransi tapi nanti kalau anak ini benar-benar sudah pada taraf yang tidak bisa kita berikan arahan sudah tidak persuasif lagi ya bahkan cenderung melawan nah ini sudah sangat berbahaya maka tindakan yang bisa dilakukan adalah kita ubah lingkungan anak ini bagaimana caranya kita mau tidak mau harus kita pindahkan jangan berada di lingkungan yang lama bisa kita umsikan dulu mungkin kita pindahkan ke rumah anak saudara yang memang jauh dari teman-teman yang berpengaruh buruk atau juga langsung bisa kita pindahkan kalau itu di pondong ya sekolah pondong yang memang tidak ada perangkat yang mereka bisa berangkat untuk bermain apakah cara itu kira-kira ekstrim ya sangat ekstrim tapi ini terutama untuk menangani anak-anak yang juga sudah sangat angkut kecanduannya ini adalah cara terangkut ya kita sudah tidak lagi bisa memberikan arahan kepada anak-anak yang sudah sangat angkut kecanduannya maka ini perlu ditangani secara ekstrim jangan sampai terlambat akhirnya mengganggu kejiwaan anak tersebut karena beberapa kasus ada ya anak-anak yang kecanduan gen hingga mengganggu kejiwaannya kalau sudah seperti itu kan mau tidak mau ya kita harus berhubungan dengan medis kita harus bawa anak tersebut berubah sebelum ketahuan itu maka lebih baik kita ganti lingkungan anak tersebut mungkin demikian yang bisa saya sharing yang mengenai peran orang tua dalam kecanduan anak bermain gen jadi jangan menjadikan diri kita sebagai hakim ketika anak kita sudah kecanduan bermain gen sebab kita ikutnya peran di dalam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih